Intro Halo, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sebenernya kalau di hari-hari biasa, aku merasa lama banget untuk menuju ke payday Tapi kalau sudah akhir bulan dan sudah saatnya bikin budget plan Aku merasa kok kayaknya cepet banget gitu Seperti saat bikin video ini, aku bener-bener gak merasa udah mau akhir bulan Juni aja Dan akhirnya aku bisa up videonya itu di bulan Juli Teman-teman gimana? Masih semangat kan bikin budget plan-nya? Kalau aku, Alhamdulillah aku masih semangat banget nih bikin budget plan-nya Karena bener-bener banyak banget manfaat yang aku rasain setelah aku bikin budget plan seperti ini Apalagi untuk di era digital seperti yang sekarang ini Yang kalau kita mau beli apa-apa, kita tinggal klik aja Dan kita gak perlu keluar rumah, barang udah sampai di rumah kita Apalagi kalau aku buka akun Medsos Kebetulan disini aku punya Instagram Aku gak punya akun yang lainnya seperti TikTok dan lain-lain Nah itu kalau aku buka Instagram sekarang banyak banget link-link yang bertebaran Dimana aja, pokoknya setiap aku buka pasti akan ada link tautan produk Sebenernya di satu sisi link tautan produk itu sangat bermanfaat Buat teman-teman yang mungkin lagi cari barang yang teman-teman butuhkan Dan teman-teman bisa dapatkan rekomendasi disitu Tapi di sisi lain, teman-teman juga bisa memutuskan untuk lebih bijak berkonsumsi Dengan cara mengetahui mana yang benar-benar teman-teman butuhkan Atau hanya sekedar teman-teman pengen Kalau aku biasanya, kalau lagi buka-buka Medsos Atau lagi scrolling-scrolling Toko Oren Nah itu kalau misalnya aku ketemu sama barang yang sekiranya aku kepingin Itu akan aku masukin keranjang aja dulu Tapi aku gak langsung check out Biasanya aku tunggu dulu beberapa hari, beberapa minggu Sampai akhirnya bisa berbulan-bulan juga Nah kalau misalnya sampai berbulan-bulan Aku udah gak tertarik lagi sama barang itu Dan aku masih bisa kok bertahan tanpa barang itu Nah aku biasanya akan aku hapus gitu Tapi kalau misalnya aku masih kayak masih ada kepingin Ya udah aku biarin aja Dan metode seperti ini lumayan ampuh di aku Biar aku gak impulsif bayi Budget plan di bulan Juli ini masih sama Seperti beberapa bulan terakhir sebelumnya Tetapi di bulan depan Aku akan memperbarui anggaran keuangan rumah tanggaku Dan aku akan menghapus beberapa kategori Di tabungan dan beberapa kategori di pengeluaran lainnya Untuk alasan kenapa aku akan mengubah Anggaran keuangan rumah tanggaku Setelah beberapa bulan terakhir ini Adalah karena aku di bulan depan Insya Allah akan mulai membayar KPR Mungkin bagi sebagian orang Ini akan menjadi pro kontra untuk mengambil KPR Tapi disini aku dan pak suami punya alasan tersendiri Dan kita juga sudah mempertimbangkannya dalam-dalam Sebelum memutuskan untuk mengambil KPR Mungkin kalau teman-teman ingin tahu juga Pertimbangan apa sih yang membuat aku dan pak suami Akhirnya memutuskan untuk mengambil KPR Nah teman-teman boleh komen di video ini ya Mungkin nanti lain kali Aku akan membuat videonya terpisah Tapi mungkin gak dalam waktu dekat ini Karena aku juga masih Awal banget prosesnya Dan seperti biasa Di setiap membuat budget plan Aku juga selalu membuat budget tracker Untuk menjaga keseimbangan Antara pemasukan dan pengeluaran Budget tracker untuk belanja mingguan Dan aku langsung bagi ke dalam 4 minggu Dimana setiap minggunya itu Aku masukkan 8 hari Dan aku juga buat budget tracker Untuk belanja bulanan Untuk keperluan gas, air, pulsa Dan juga untuk snack anak Kategori-kategori yang aku buatkan budget trackernya itu Hanyalah untuk pengeluaran yang tidak tetap aja Karena masih ada kemungkinan Mungkin untuk berlebih Atau mungkin ada yang kurang juga Tapi untuk pengeluaran yang tetap Itu kan biasanya akan langsung habis Jadi sesuai sama budget yang sudah ditentukan Dalam membuat anggaran rumah tangga seperti ini Aku gak akan mengklaim Kalau pengaturan keuangan rumah tangga aku ini Yang paling benar Atau yang paling mendekati sempurna Karena Masing-masing orang itu mempunyai Prioritas kebutuhan yang berbeda-beda Kita gak bisa menyamakan budget yang kita buat Sama budget orang lain Karena kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain Sudah tentu berbeda Karena hanya kita sendiri yang bisa mengetahui Prioritas-prioritas kebutuhan kita setiap harinya Buat teman-teman yang baru mau mulai Untuk membuat budget plan Teman-teman bisa kok mendapatkan inspirasi Dari video-video Dalam mengatur keuangan rumah tangga Yang banyak ada di youtube Tapi nanti seiring berjalannya waktu Teman-teman juga bisa menyesuaikan Berdasarkan prioritas kebutuhan teman-teman Gak harus langsung dengan sempurna Tapi dengan berjalannya waktu Teman-teman bisa menemukan Mana budget plan Atau mana anggaran keuangan rumah tangga Yang terbaik versi teman-teman Terima kasih sudah mampir Dan sudah nonton videoku Mudah-mudahan bisa bermanfaat Nah kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Boleh teman-teman like video ini Biar aku lebih semangat lagi bikin videonya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Assalamualaikum